Hai jumpa lagi bersama saya Ari Wicak Sono Channel kupasan atau ulasan kali ini akan saya coba ya yaitu amplifier audio nah bagi kalian yang ingin atau sedang mencari mungkin kupasan ini bisa menjadi referensi atau rujukannya dapat di online shop harga saya terjangkau ya hanya sekitar 163.685 rupiah untuk amplifier ini sangat-sangat terjangkau bisa didapatkan di online shop ya yang kali ini akan saya coba untuk ulas model serta serinya di samping itu juga untuk cek bass dan triple seperti apa untuk hasilnya simak video berikut ini enggak usah panjang lebar ini akan saya coba untuk buka packing ya nggak packing seperti apa nanti untuk bentuk ya bentuk amplifier harga sangat terjangkau sekali ya Nah inilah nanti untuk bentuk ya atau kemasan di kado ya dengan versi BT 699 D yang berikutnya ini akan saya coba ya untuk ulas terutama di bagian kardus ya nanti ada tulisan profesional amplifier ya bisa untuk penyambungan atau koneksi lewat Bluetooth ya lalu FM radionya di sini ada ukuran frekuensi di bagian samping nah disini ada spesifikasi ya untuk speaker impedansi ini dengan ukuran 4-16 Ohm lalu bisa AC dan DC untuk DC bisa menggunakan 12 volt dengan 5 ampere bisa juga untuk colok ke listrik ya lalu input impedance sekitar 47k output power ya RMS nya hanya 10 volt lalu disini juga ada keterangannya ada frekuensi respon input sensitivity ya ini akan saya coba untuk buka kelengkapan ya yang pertama nah disini ada untuk remote ya remote ini memudahkan untuk menjalankan atau memutar lagu via amplifier ya Nah ini juga masih terbungkus ya untuk amplifier nah seperti ini nanti untuk amplifier nya oke selanjutnya untuk di bagian depannya untuk di bagian depan nanti ini ada tulisan BT 699 D lalu ada power on-off ya atau saklar on-off ada bass ada triple ada master volume lalu ada LED display juga ya LED display di bawah LED display ada semacam input lalu naik back lalu ada juga play atau posnya bisa untuk USB seandainya kalian ingin memutar ya lagu via flashdisk bisa ada juga untuk slot micro SD tapi untuk mic ya atau berkaroke disini tidak ada ya jadi ini hanya bisa untuk mendengarkan atau memutar lagu ini untuk di bagian depan yang selanjutnya ini akan saya coba untuk di bagian belakang ya di bagian belakang nanti ada antena yang bisa dipendekkan atau dipanjangkan ya ini untuk antena yang model lama ya lalu ada jalur aux in jalur aux in nya hanya fitur RCA audio ya warna merah putih untuk soket ya ini karena stereo jadi ada dua ya untuk R dan L speaker impedansi 4-16 Ohm lalu disini juga ada jalur untuk soket DC DC nya menggunakan 12 volt maksimalnya 5 ampere tapi ada untuk kecolokan listrik jadi bisa AC dan DC lalu untuk bahan ini juga besi ya jadi terbuat dari besi untuk penutup yang jelas untuk trafo ini juga lumayan besar ya terlihat di dalam nah inilah untuk versi BT 699 D sebagai bahannya untuk cek bas dan triple akan saya coba nanti gunakan dua speaker yang pertama ini akan saya coba untuk speaker tower atau speaker dindingnya dimana speaker tower ini per speaker nya menghasilkan sekitar 20 watt nanti akan saya coba untuk di R dan L nah ini untuk pengujian atau tes yang pertama yang kedua nanti akan saya coba gunakan speaker pasif ya dimana speaker pasif ini dengan ukuran dan impedansi nya sekitar 8 ohm lalu untuk woofer 10 in ya dimana speaker ini dengan total ya total tenaga sekitar 450 Watt per speaker nya jadi kalau dua nanti sekitar 900 Watt ya ukuran speaker ukuran speaker ya yang nanti untuk percobaan yang kedua ya jadi inputnya 450 Watt maksimal ya dengan impedansi nya 8 ohm 10 in nya 1 lalu untuk tweeter nya ya 3 in ada 2 instalasi instalasi juga sangat gampang ya karena disini sudah ada untuk tanda nanti yang merah positif lalu yang hitam negatif jadi sangat gampang nanti untuk instalasi speaker ya nah seperti ini sekali lagi jangan lupa ya untuk arus positif dan negatif tinggal colok saja untuk ke listrik nanti untuk amplinya ya ada led display berwarna merah lalu di bagian master volume ada led biru ya sekarang akan saya coba untuk matikan dan nyalakan ya apakah ada jeduk juga ya nah kalau dimatikan tidak ada jeduk ya tapi kalau untuk dinyalakan sedikit ya untuk timbul jeduk mode ya nanti ada aux in lalu ada bluetooth selanjutnya setelah bluetooth ada FM radio ya untuk modenya jadi ini sudah lengkap ada aux in atau lain in lalu ada bluetooth dan FM radio nah untuk bluetooth ini juga ada suara juga ya jadi ini penanda untuk bluetoothnya sudah aktif bisa juga nanti menggunakan via remote ya untuk penggantian mode ya disini juga ada untuk equalizer ya ada equalizer satu equalizer dua equalizer tiga equalizer empat equalizer lima dan equalizer nul atau netral jadi sekitar enam equalizer selanjutnya ini akan saya coba ya untuk cekson ya dimana bass ini akan saya netralkan ya untuk netral nanti min ya lalu untuk volume ini saya bikin sekitar 20 ya ini akan saya coba nanti untuk bass dulu ya nah ini untuk bass bass-nya juga mantap ya untuk hasil bass-nya untuk hasil bass-nya bass-nya empuk juga lalu ini akan saya coba untuk treble treble ini dengan treble mark ya karena stereo jadi kanan kiri untuk suara ya sekarang akan saya tebal semuanya bass dan treble sekarang akan saya tebal semuanya bass dan treble jah-nya 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati